Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BOZZAZA Channel Oke teman-teman dan kita akan bermain Minecraft lagi Dan gue akan melanjutkan penyampaian materi teman-teman tentang Potion Dan disini gue akan membahas 5 bahan yang dapat mengubah ramuan Di antaranya ada Dragon Breed atau Napas Naga Terus ada Gunpowder, ada Redstone, ada Glowstone Dan juga ada Fermented Spider Eye Glowstone-nya Glowstone Powder ya teman-teman Jangan yang kotak Oke disini gue udah mendapatkan bahan-bahannya Dan gue akan jelasin dari Redstone Terus ke Glowstone Terus ke Fermentasi Nah ini Dragon Breed terakhir Oke disini gue akan jelasin dulu untuk Redstone ya teman-teman Jadi Redstone ini selain kalian gunakan untuk menghantarkan energi Atau menghantarkan listrik di game Minecraft Redstone ini bisa kalian campurkan dengan ramuan Dan efeknya itu akan menambah durasi ramuan Dan catatan untuk kalian Jadi Redstone ini hanya bisa dicampurkan dengan ramuan yang memiliki durasi ya teman-teman Jadi untuk Redstone ini tidak bisa dicampurkan dengan ramuan instan Seperti instant health, instant damage Kalian gak bisa campurkan dengan Redstone Karena ya namanya juga ramuan instan ya teman-teman Masa akan ditambah dengan waktu Kan jadinya kalau health jadi regen namanya ya Oke disini gue akan campurkan Redstone dengan misalnya apa ya Disini gue akan coba campurkan dengan instant health Dan kalian bisa lihat ya gak bereaksi Sebentar ini bahan bakarnya kok gak ada Bahan bakarnya kok gak ada teman-teman Bahan bakarnya gak ada Tuh kalian gak lihat kan gak bisa ya teman-teman Tapi kalau misalnya kita campurkan dengan ramuan Fire Resistency Oke lihat bisa Dan itu akan menambah sekitar berapa persen ya 8 persen kayaknya 80 persen maksudnya Soalnya kalau misalnya ramuan yang 3 menit itu menjadi 8 menit Dan untuk ramuan yang 45 detik misalnya kayak regenerasi dan juga poison ya teman-teman Itu akan menjadi 2 menit efeknya Itu sangat permantar sekali pokoknya Buat kalian yang pengen durasinya lama Dan biasanya itu gue gunakan untuk ramuan kayak bernapas di dalam air gitu teman-teman Terus ada ramuan Fire Resistency Pokoknya tahan api Susah banget gue ngomongnya cok Dan itu sangat bermanfaat ya untuk ramuan yang nambah durasi ini Dan ini udah jadi Yang mana ya Yang ini Nah udah jadi ya teman-teman tuh Waktunya menjadi 8 menit Menjadi 8 menit Tadinya kan 3 menit Kalian bisa lihat di deskripsi dari ramuannya ya teman-teman menjadi 8 menit Oke lanjut disini ada Glow Stone Nah Glow Stone Dust ini digunakan untuk menambah power dari ramuan ya teman-teman Jadi power itu adalah kekuatan Nah misalnya disini gue punya ramuan health Speed ya Speed aja speed Speed ini gue udah campurkan dengan Glow Stone ya teman-teman Dan ini menambah power dari ramuan tersebut Tadinya kan speednya itu menambah 20 doang 20 speed Ini menjadi 40 speed ya teman-teman Tapi untuk Glow Stone Dust ini memiliki kekurangan ya teman-teman Dia itu dapat mengurangi waktu bagi ramuan yang memiliki durasi Tadinya kan ini speed ini 3 menit Gue tambahin Glow Stone Nah kekuatannya bertambah Tapi untuk menitnya atau durasinya itu berkurang 50% Disini gue menjadi 1 menit 30 detik Tapi kecepatannya sangat cepat teman-teman Berbeda dengan ramuan awal yang hanya menambah 20% speed aja tuh Ini cepat banget teman-teman Dan kalau misalnya kalian pengen durasinya lama Kalian bisa campurkan Redstone Tapi kalau misalnya pengen kekuatannya gede Kalian bisa tambahkan dengan Glow Stone Dust Dan Glow Stone Dust ini berfungsi di ramuan instan juga ya teman-teman Dan juga ramuan yang memiliki menit Tapi untuk Glow Stone Dust ini tidak berfungsi di ramuan yang tidak memiliki power Misalnya ramuan bernafas di dalam air Terus ramuan Nick Vision Itu tidak bisa dicampurkan dengan Glow Stone Disini gue akan coba aja ya teman-teman Tuh gak aktif Padahal ini ada bahan bakarnya tuh Yang tengah ini orange berarti ada Untuk pencampurannya kalian bisa campurkan dengan ramuan tertentu Jadi gak bisa sembarang ramuan Sama kayak Redstone ini Redstone ini hanya berfungsi untuk ramuan yang memiliki durasi gitu ya teman-teman Oke lanjut disini ada Permanented Spider ya teman-teman Permanented Spider ini berfungsi untuk membalikan ramuan Dan juga membuat ramuan racun menjadi ramuan yang sangat ganas sekali teman-teman Sebagai contoh disini gue akan campurkan dengan ramuan apa ya Disini gue ada Instant Health Nah Instant Health Nah untuk Permanented Spider ini berfungsi untuk membalikan ramuan Misalnya disini gue punya ramuan Spin nih Kalian campurkan dengan Permanented Spider Maka ramuan Spin tersebut akan berubah menjadi ramuan Slowness teman-teman Kalian tahu ramuan Slowness akan memperlambat Yang tadinya mempercepat akan memperlambat Oke tuh kalian bisa lihat ramuan ini menjadi Instant Damage Tadinya kan Instant Health Oke lanjut disini ada Goon Powder Oke Goon Powder ini fungsinya buat apaan sih? Nah Goon Powder ini fungsinya untuk mengubah ramuan minum menjadi ramuan Splash Sebagai contoh untuk yang 8 menit kenapa gak bisa dicampurkan ya Apa emang gak bisa? Disini gue ada peresensi gak bisa ya Jadi kalau misalnya ramuan udah dicampurkan itu gak bisa dicampurkan dengan untuk pengubah ramuan Oke jadi sebelum kalian mencampurkan ramuan dengan Redstone ataupun Glowstone Dust Kalian bisa campurkan dengan Goon Powder dulu atau Dragon Breath atau Spider Eh ya teman-teman untuk membuat ramuan keinginan kalian dulu Nah disini gue akan bikin ramuan yang lempar nih Instant Damage Nah setelah Instant Damage ini kalian boleh baru campurkan dengan ini bisa tuh Tetapi ramuan yang udah dicampurkan dengan Redstone ataupun Glowstone itu gak bisa teman-teman Gak bisa kalian masukkan lagi ke input Tuh ke output maksudnya Jadi hanya ramuan yang belum dicampurkan dengan Glowstone maupun Redstone itu masih bisa ya teman-teman Dan disini gue akan coba menambah kekuatan dari Instant Damage ini Dan seperti yang kalian lihat ya untuk Goon Powder ini kalian bisa lihat bentuknya berubah menjadi kayak gini Ini berarti menjadi Splash atau Splash itu ramuan lempar Dan siapapun yang terkena Splash nantinya akan mendapatkan efek dari ramuan ini ya teman-teman Oke selanjutnya disini ada Dragon Bridge Dragon Bridge ini gak jauh beda dengan ramuan Splash atau Goon Powder tadi ya teman-teman Tapi ini mengubah ramuan tersebut menjadi ramuan area Ramuan area itu ramuan yang memiliki area ya teman-teman Yang biasa terus gue akan campurkan dengan ini bisa gak ya Semoga aja bisa Oh iya bener bisa Oh gue ngerti gue ngerti Jadi untuk Dragon Bridge ini ternyata bisa dicampurkan dengan ramuan yang udah diubah menjadi ramuan Splash ya teman-teman Jadi kita gak bisa mencampurkan ramuan minum itu menjadi ramuan lempar yang memiliki area Oke oke gue ngerti Sorry banget teman-teman gue pun masih dalam tahap belajar ini Oke jadi itu ya Untuk Dragon Bridge itu digunakan untuk mengubah ramuan menjadi ramuan area Tapi catatan harus digunakan kepada ramuan Splash Kalau misalnya kalian gunakan ke ramuan minum itu dicampurkannya kalian gak bisa Nah disini gue akan buat invisibilisi Splash Nah kalau misalnya kalian masuk ke area ini Maka akan muncul invisibilisi ya teman-teman Dan itu aktifnya itu sesuai waktu dari ramuan tersebut Kalau ramuan yang instant berarti itu aktifnya di area tersebut Kalau yang memiliki waktu berarti itu aktifnya sesuai waktu durasi ramuannya ya teman-teman Oke gue ngerti Oke dan untuk ramuan Splash itu Jadi setelah dilempar akan hilang Tapi kalau ramuan ini Lingering itu akan ada area tuh seperti itu Jadi gak akan hilang ya teman-teman Dan ketika kalian masuk kalian akan mendapatkan efeknya gitu Untuk Dragon Bridge itu ya teman-teman Oke disini gue akan rangkum aja ya teman-teman Untuk yang pertama tadi ada Redstone Redstone itu berfungsi untuk mengubah ramuan menjadi Durasinya itu bertambah sekitar 80% ya teman-teman Dan untuk yang kedua ada Glowstone Glowstone itu berfungsi untuk menambah power dari ramuan ya teman-teman Dan ada mata melapa-lapa fermentasi itu Akan mengubah ramuan positif menjadi ramuan negatif Ataupun memperkuat ramuan negatif Misalnya kalian punya poison Kalian campurkan menjadi ramuan poison yang super ganas teman-teman Ataupun bisa campurkan dengan Glowstone itu menjadi ramuan poison super ganas Oke dan selanjutnya ada Gunpowder Gunpowder itu adalah ramuan yang digunakan untuk mengubah ramuan splash Sorry mengubah ramuan minum menjadi ramuan splash Dan yang kedua ada ramuan Dragon Bridge Itu sebuah bahan yang kalian dapatkan dari nafas naga Kalau misalnya kalian pergi ke N ya teman-teman Terus nafas naga itu ada di lantai biasanya Di tanah Nah kalian bisa ambil dengan botol kosong Nah akan jadi Dragon Bridge Dan itu berfungsi untuk mengubah ramuan splash Ingat hanya ramuan splash menjadi ramuan area ya teman-teman Kayak tadi Nah catatan sebelum kalian mengubah ramuan menjadi ramuan power Atau ramuan yang memiliki waktu yang lama Kalian tentukan dulu untuk mengubah ramuan tersebut ke ramuan splash Atau enggak ya teman-teman Karena kalau misalnya kalian sudah campurkan dengan Redstone maupun Glowstone Maka ramuan tersebut Gue tadi coba ya teman-teman Tidak bisa dicampurkan dengan Glowstone Bukan tidak bisa Tapi tidak bisa disimpan di output Mana ya ramuan ini Nah ini yang regenerasi 2 Tuh enggak bisa teman-teman Tapi yang regenerasi 1 masih bisa Jadi kalau misalnya sudah dicampurkan dengan Redstone atau Glowstone Itu kalian enggak bisa gabungkan dengan Gunpowder maupun Dragon Bridge Ataupun ini ya Mata laba-laba terpermentasi Karena enggak bisa disimpan di output Jadi pastikan kalian ubah dulu ramuan tersebut Dengan Gunpowder Ataupun dengan Dragon Bridge Ataupun dengan Permented Spider Sebelum kalian menambahkan power maupun menambahkan durasi Itu aja tips dari gue Dan sebelumnya ini merupakan alat Untuk item shorter ya teman-teman Dan juga item selektor Ini menggunakan Redstone comparator Dan juga item brand Kalian pasti udah tau ya teman-teman Oke jadi itu saja tutorial hari ini Semoga bermanfaat Dan sorry banget Kalau misalnya gue itu ada kesalahan tadi ya teman-teman Karena gue pun masih dalam tahap belajar Dan sebenarnya ada 2 ramuan yang kelewat kemarin Dan gue akan buat di next video aja ya teman-teman Yaitu ramuan slowness Dan juga ramuan Impisibility Oke jadi itu saja video dari gue hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian Dan sampai jumpa di next video dengan pembahasan 2 ramuan yang terlewat kemarin Sorry banget ya teman-teman Dan tadipun banyak kesalahan Sorry banget gue bener-bener sorry Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe Dan juga nyalakan loncengnya tentunya Oke see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton